Peralih ke informasi lain, pemirsa usai menjalani autopsi jenazah anak berusia 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya dimakamkan di TPU Keranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pemakaman dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kurang dari 10 anggota keluarga termasuk pihak kepolisian. AAS, anak berusia 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya di kawasan perumahan elit di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah dimakamkan di TPU Keranji. Pemakaman dilakukan secara tertutup pada Jumat petang kemarin, usai proses autopsi dilakukan. Proses pemakaman dihadiri oleh ayah korban dan kerabat, serta didampingi oleh pihak kepolisian. Sementara petugas makam mengaku kaget saat mengetahui liang lahan yang ia buat, digunakan untuk mengubur jenazah anak kecil korban pembunuhan. Kita nanya, kita berhatiin dia atau itu? Kau ingin umum bulan? Kau sakit kori. Kita nanya, buah-buah bapak itu? Sebelumnya korban ditemukan tewas dengan 20 luka tusuk di dalam kamar rumahnya di perumahan Sumarekon, Bekasi. Pelaku diketahui ibu kandungnya sendiri, dan saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara psikolog, tersangka terindikasi mengidap penyakit skizofrenia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews, melaporkan. Ya, pemirsa, Ainews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Camar Henda. Selamat sore, Camar. Ada informasi apa lagi di Ainews sore hari ini? Ya, selamat sore, Syafan. Dan juga pemirsa, betul sekali. Nantinya akan ada informasi mengenai insiden pilot Batik R yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dan menuai kecaban. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Ainews sore.